Alhamdulillah kalau KAI Komuter ya dalam melayani dalam satu tahun ini kita sudah ada animo atau menggunakan KLL di Jogja Jogja itu 2,2 juta, 2,2 juta lebih ya dalam satu tahun setelah penjalannya operasinya kita dari 1 Maret 2021 sampai 1 Maret 2022. Kedua ya tentunya ini akan terus berkembang sesuai dengan kebutuhan ya dan kita akan berkolaborasi dengan pemerintah khususnya pemerintah perhubungan di KDJKA dan termasuk KAI lewat daerah operasi 6 Jakarta apabila penumpang itu terus berkembang tentunya KA yang di penambahan prevensi KAI akan kita sesuaikan. Untuk penambahan jalur Pak sama ini apa terintegrasi dengan apa aja Pak nanti Pak ke depan? Selama ini yang sudah kita inisiasi ya terhadap integrasi dengan antarmoda yang lain misalnya dengan Badi Tan Solo ya kita sudah berinisiasi untuk berkonektivitas di stasiun dan termasuk insalot besok dengan di Jogjakarta ya. Jogjakarta juga kan tadi apa yang saya sampaikan bagaimana kita konektivitas terhadap kepertingan perkotaannya termasuk di daerah-daerah wisata yang bisa kita konektivitas misalkan seperti berambanan ya. Kutu Arjo Solo tentunya tadi ada rencana kita akan menghilangkan kembali stasiun-stasiun yang selama ini tidak merayani seperti Stolo, Patukan dan lain-lain ya. Dan konektivitas itu akan kita kembangkan dengan kembali stasiun-stasiun-stasiun-stasiun-stasiun-stasiun-stasiun-stasiun-stasiun. Jadi kebetulan kan mungkin bukan hanya kai komputer saja seluruh moda transportasi yang terjadi pada masa pandemi ini pasti berdampak. Jadi apa yang dibuatkan oleh regulasi oleh pemerintah ya khususnya pemerintah pusat ya itu terus terang sangat berdampak terhadap kolumnya yang dianggut ya. Jadi tentunya kai komputer melakukan berbagai metode agar ini bisa berjalan. Yang pertama tentunya progres harus dijalankan secara disiplin penuh ya. Dimana progres itu menjamin para penumpang yang menggunakan KRL ini tidak menjadi semacam tempat penyebaran atau penurunan virus. Yang kedua secara perusahaan, korporasi kita melakukan efisiensi untuk beberapa hal. Karena terus terang di masa pandemi ini semuanya berdampak terhadap dari sisi anggaran. Tetapi semua kegiatan yang kita lakukan itu pasti mengutamakan masalah keselamatan dan kenyamanan bagi pemerintah. Yang lainnya kita drop. Sehingga sampai saat ini khususnya kai komuter ya itu masih bisa melayani para penumpang ini dengan baik dan progres yang tegas. Ada angkanya. Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa!